assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello good morning everyone how are you i always pray to allah that you are in a very condition yeah okay you have already done the practices of exercise exercise about conditional sentences and i believe your scores will be very good if you tried so hard in doing the practices yeah okay now i'm gonna discuss about what you have done yeah with their exercises i will check whether you understand whether you have already understood about the materials or not based on the practices that you done you've done okay before that i would like to remind you once again ya about the types of the conditional sentences ya as you can see on your slide ya on your slide there are four ya actually there are four types of conditional sentences ada empat jenis pengandaian ya kemarin dah kita bahas ada zero conditional sentence itu dibuat atau dipakai ketika kita mau nyatakan facts fakta ya fakta yang tidak akan pernah berubahnya the facts which are generally true or scientific facts the condition that always has the same results pasti kalau berupa fakta kita harus ingat polanya adalah kata kerja pertama untuk sub close-nya untuk main close-nya juga kata kerja pertama ya gitu ya anak kalimatnya kata kerja pertama atau symbol present indokalimatnya juga sama symbol present disini ada contohnya ya if you stand in in the rain if you stand in the rain you get wet jika kamu berdiri di tengah hujan tentunya kamu akan basah ya ini kan fakta ada hujan kan kamu hujan-hujanan pasti basah ya tidak boleh pakai you will get wet ya harusnya pakai you get wet kenapa kali ini berupa fakta ya yang kedua for example adalah if you hit ice jika kamu panasin nih ya es tentunya karena meleleh ya it melt itu fakta ada es kena panas pasti meleleh bukan it will melt ya ini bukan it will tapi it melt nah itu untuk zero conditional yang kedua adalah conditional sentence tipe satu atau first conditional ya nanti polanya adalah sub close-nya atau anak kalimatnya kita kasih simple present ya untuk induk kalimatnya atau main close-nya yang jadi utamanya itu kita kasih future ya kenapa ini kita pakai fungsinya untuk apa untuk menyatakan sebuah pengandaian keinginan yang akan terjadi di masa mendatang atau bisa kita katakan sebagai prediksi ya prediksi ya prediksi ada kemungkinan terjadi atau tidak pada keinginan kita ya contohnya adalah if it rains ini seperti present ya kata kerja pertama ada esnya if it rains we will cancel the trip jika hujan kita nanti bakal kita nanti akan menunda atau membatalkan perjalanan kita itu artinya bukan fakta ya beda loh ya itu kan sebuah keinginan rencana ya jadi rencana ini bukan fakta tidak sejauh beda so you do not make it similar project similar pattern with the first one ya if you study hard jika kamu belajar dengan giat you will pass the exam tentunya kamu akan lolos ujian ini juga bukan fakta tapi sebuah harapan gitu ya apakah nanti bisa lolos ujian atau tidak yang kedua adalah tipe conditional sentence yaitu anak kalimatnya adalah simple past tense ya sedangkan induk kalimatnya atau main close-nya itu adalah past future ya tinggal merubah aja ya kalau tipe pertama kata kerja pertama kalau tipe kedua adalah kata kerja kedua contohnya if I won the lottery jika saya memenangkan loteri atau judi gitu ya apa sih mau ngapain sih gitu ya I would travel a lot aku akan sering jalan-jalan kenyataannya apa ya nggak bakal mungkin terjadi ya karena dia nggak ikut loteri dan nggak menang loteri pastinya dia nggak jadi jalan-jalan if they sold their house jika mereka menjual rumah they would be rich mereka pasti kaya kenyataannya apa pasti bertolak belakang ya mereka nggak jadi jual rumah tentunya mereka masih miskin ya tidak jadi kaya itu untuk menyatakan peristiwa keinginan yang tidak mungkin terjadi saat ini bagaimana dengan masa lalu ya udah masa lalu lagi kita pengen merubah ya we would like to turn back the time so it is very very impossible to happen ya contohnya adalah if you had studied ini kata kerja ketiga untuk menyatakan ketiga itu biasanya di awal dengan auxiliary hat ya ingat-ingat itu ya auxiliary hat ini lho if you had studied you would have past the exam untuk main clause-nya indu kalimatnya kita kasih bentuknya adalah past future would have ya ingat-ingat ya kalau di depannya had masih belakangnya would have ya would have dikati kata kerja ketiga if you had studied jika dulu banget ketika SMP mungkin ya membelajar dengan giat you would have past the exam kamu tentunya udah lulus SMP dengan nilai yang memuaskan kenyataannya apa nah dia nggak belajar akhirnya dia nggak lulus ujian deh nilai yang jelek gitu ya if I hadn't been sick jika kemarin-kemarin saya tidak sakit ya tentunya I would have gone to your party tentunya aku bakalan datang ke pestamu kenyataannya nggak ya kenapa nggak karena dia sakit kan dan dia harapannya adalah jika aku nggak sakit waktu itu waktu itu udah lampau ya kenyataannya kan waktu itu nggak bisa dirubah gitu ya berarti dia masih sakit sedikit akhirnya apa dia nggak bisa datang ke pestanya gitu ya Nah itu yang sedikit gabaran flashback ya flashback throwback to our memories that we have eh what is that that we have been through gitu ya Oke sekarang kita bahas kita bahas hasil pekerjaan kalian ya Apakah kalian sudah bagus mengerjakannya nilai nya berapa bisa ditulis di kolom enggak bi aja ya nanti ya di grup WA nanti kita buat list nama siswa dan juga nilai atau persentase nilai didapatkan ya Apakah dia 50% atau 100% gitu ya Oke let me share the first our job otosis my daughter ya she always always disturb me when I when I am like presenting making a video she always be there I'm so sorry guys tapi apa ya imut banget kan dia imut ini imut ya tadi mana ya wait a minute oh ini dia eh eh Oke now let's get down to business this is the question that you did before ya tadi sudah saya minta kalian untuk mengerjakan latihan tentang conditional sentences nah kita bahas ya kita bahas apakah jawaban yang benar-benar dan triknya seperti apa untuk menjawab soal itu ya oke nah kita mulai ya ini sebenarnya ada waktunya tapi tidak papa ya kita tidak mengejar waktu sebenarnya ya Oke the first question ini soalnya random ya mungkin satu anak akan berbeda dengan yang lain it depends on you yourself ya every single student will get different questions ini musiknya saya pelanin dikit biar tidak mengganggu ya Oh sorry sorry Aduh ini salahnya Oke lah satu kita bentar-bentara mungkin bisa di skip dulu ya tadi kepencet guys oke sorry sorry ya Nah kita mulai ya sama dari awal dulu question number one sekali lagi ini random satu anak mungkin beda dengan anak yang lain ya if I bla 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 John I'd ask Mary for a date ya di sini katanya mana ini ditanya ya ini diketahui I'd I'd itu adalah kepad kependekan dari I would ya I'd itu kependekan dari I would I would ask itu artinya butuh pasti tipe kedua ya Nah di sini kalau tipe kedua berarti namanya and indu kalimat atau main clause ya di sini main clause yang ditanyakan adalah sub clause karena kalimatnya apa masih harus kata kerja kedua Kenapa Mister ya kan ini di sini ada would ask would kata kerja pertama kan itu mesti kedua nah jawabannya apa kata kerja kedua atau kalau nggak ada kata kerja kita kasih to be kedua ya jawabannya adalah were kenapa tidak would be Mister ya nggak mungkin ada would di sini juga would lagi ya jangan terkecoh dengan I koma D jangan sampai terkecoh dengan ini ini sama dengan I would tidak mungkin ada dua would dalam satu kalimat oke jadi karena ini ada to be to be semuanya adalah pakenya were nggak ada was ya jadi jawabannya adalah were kita cek ya correct ya jawabannya betul kita lanjut ya yang soal kedua ya would you go out more often if you bla bla there's so much in the house apakah kamu akan keluar rumah sesering ini jika kamu bla 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 di rumah ya jadi udah ketemu nih ini bentuk pengandaian tapi dalam bentuk kalimat tanya ya ada kata would di sini would itu adalah main clause induk kalimatnya kenapa ya karena ifnya di tengah ya kalau ifnya di tengah nah berarti wouldnya ada di depan ya kalau ifnya di depan berarti wouldnya di belakang tinggal ini aja ya ada proses ada proses pembalikannya ya jadi kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini akan terlihat jelas ya would ini kan kata kerja kedua gitu ya berarti kita butuh tipe berapa kak ini jelasnya tipe kedua kenapa karena ada would kan kecuali ada would have itu ya tipe ketiga ya ini would saja ada would go kalau seperti ini langkah kita apa kayak tadi ya kita mencari kata kerja kedua kata kerja keduanya apa ya yang jelas tidak boleh ada would lagi loh ya ini ada would ada would lagi enggak boleh ya berarti ini kata kerja pertama jelas salah pasti siapun adalah D did not ini kata kerja kedua ya mau dia negatif mau dia positif tidak masalah ya jadi ini petunjuknya adalah would itu bentuk kedua akan diikuti dengan kata kerja kedua anak kalimatnya atau saklosnya nah jadi seperti itu ya masih udah bener ya jawabannya ya tadi ya oke yang ketiga ada my uncle my uncle would stay longer in New York ya ini saya matikan aja musiknya ya my uncle would stay longer in New York if he if he bla 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 more time dan disini kalau kita lihat ya ada kata petunjuknya apa coba ada kata would ya would stay would ikuti kata kerja pertama berarti ya sama polanya kayak tadi ya mesti kata kerja kedua karena berupa would nah kira-kira yang mana apakah A had had atau B had saja nah ini kalau ada dua seperti ini ya kalau ada kata kerja kalau di awalnya dengan auxiliary had itu jelas bukan kata kerja kedua mesti ketiga ya had gone had missed jadi jangan pilih ini ya atau mungkin kalian merasa ini salah ketik mungkin mister tipo ya nggak mungkin ada head-head ya bisa saja ada head-head ini bentuk ketiga bisa ya tapi yang kita carikan bukan bentuk ketiga yang kita cari adalah bentuk kedua kenapa karena disini ada kata would itu tipe kedua berarti harus diisi dengan kata kerja kedua maka jawabannya adalah pasti head gitu ya oke the next one soal nomor berapa ini ya soal nomor 4 number 4 let's see ya we blah 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 John if we know about his problems kira-kira kata kunci ada dimana nah kalau kita lihat disini ya ada kata would known with known sekali lagi with ini adalah kependek bisa kepanjangan eh kependekan dari would have ya eh would saja maaf ya would ya atau had ya ini juga bisa sah-sah saja ya nah kira-kira apa yang jelas tadi saya sampaikan kalau if di tengah ya if di tengah berarti butnya di depan gitu ya pastikan itu kalau if di tengah berarti butnya atau willnya di depan nah kira-kira tipe keberapakah ini ya kita lihat disini ya sudah ada kata petunjuknya head known head itu mesti kata kerja ketiga head ya head known dikuti kata ada tambahan head known ada known disini dan itu adalah participle atau kata kerja ketiga kok tau mister ya ada ini ada pendahulunya head kalau kata kerja kedua ya bukan head known tapi new ya k-n-e-w new ya jadi bisa dipastikan ini bentuk ketiga maka ini pasti karena if di tengah ya akan harus dikuti dengan would apakah b would have helped atau would help kembali ke tadi ini tipe berapa ini kalau tipe kedua ya jawabannya ini tapi kalau tipe ketiga pasti ini ada would have kenapa ada head disini di anak kalimatnya ada head maka itu kalimatnya juga ada have would have nah pasti jawabannya adalah ini oh naik peringkat delapan sekarang peringkat naik eh soal nomor lima ya if you bla 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 you won't find out the truth kira-kira bentuk tipe keberapa nah kalau kita perhatikan nih ya ada kata will not will not itu kemestikan disingkat dengan want boleh mau kalian tulis want bukan want ingin beda ya w-a-n-t beda apa kalian mau tulis will not it is completely okay welcome to do that ya nah this is the first type ada willnya nah kalau ada willnya berarti kita cari disini isi dengan kata kerja pertama nah yang mana yang jelas tidak perlu ada will ya ada dua will gak boleh loh ya if you will you will not ya gak boleh ini juga sama want pasti salah tinggal A dan B kira-kira jawabannya yang mana ini dua-duanya betul secara struktur ya ask kata kerja pertama don't ask juga kata kerja pertama butuhnya negatif nah pilihannya apa nah kita kembali ke makna jadi kalau ada soal secara struktur mereka bisa dipilih atau punya kesempatan dipilih maka kita pilih secara makna ya kalau kita lihat jika kamu misalkan ask bertanya jika kamu bertanya kamu tidak akan menemukan kebenarannya cocok gak kira-kira tidak cocok ya jika kamu bertanya kamu tidak akan mendapatkan jawabannya kira-kira jawabannya pasti B ya jika kamu tidak bertanya tentang itu maka kamu tidak akan bisa tahu jawabannya gitu ya jadi jawaban adalah don't ask ini secara makna ya mungkin secara struktur mereka berdua bisa di jawab ya punya hak yang sama danial nomor 6 danial bla bla home on time if the bus had come nah sekali lagi ini tipe berapa kalau kita lihat nih ada kata had come had come if nya di tengah ya if di tengah itu mesti di sini will atau would mesti gitu ya kenapa? karena if di tengah nah had come kalau cuma come saja itu kata kerja pertama kalau came itu kata kerja kedua kalau had come semua kata kerja yang diawali dengan auxiliary head itu mesti bentuk ketiga nah kalau bentuk ketiga gak usah ragu mesti would have been ya yang ada would have nya pasti itu gak usah ragu ya nomor 7 nomor 7 the teacher bla 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 happy if we forget our homework again pak guru titik-titik bahagia jika kita lupa mengerjakan PRnya haki ya ini siswa macam apa yang kayak gini ya suka banget kalau gurunya tuh eh senang-senang gitu ya kalau kita lupa oke kita lihat di sini ya kira-kira tipe keberapakah ini ada kata if if di tengah ya sekali lagi di sini pasti ada will atau would inget-inget ya ini ada kata forget forget kata kerja pertama berarti bisa dipastikan ini adalah tipe pertama ya tipe pertama sudah ada if di tengah berarti di sini sudah ada will nya sekali lagi ada kata kerja ada will will nya pasti di sini bukan di belakang nggak mungkin karena yang ditanyakan adalah yang di apa di depan ya jawaban adalah nah karena nggak ada will di sini kan berarti yang pasti negatif will not tadi saya sampaikan will not bisa disingkat menjadi won't ya ini sebenarnya will not tidak usah khawatir jawaban adalah won't be oke number 8 number 8 bisa kita lihat di sini if the sun shone if the sun shone we bla 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 swimming kalau kita lihat di sini ya ada kata shone jika matahari bersinar shone ini kan kata kerja kedua ada kata shine shine shone berarti ya pasti would ya pasti would ya pasti ini nggak usah ragu-ragu ya nah saya kata power up nih ya naik naik level nih naik jabatan ya mulus oke oke we come to question number 9 question number 9 ya if it rains if it rains the boys bla 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 hoki ya kira-kira jawabannya apa ya jelas ini kata kerja pertama rains ats nya ya makanya if nya di depan berarti willnya di belakang sekali lagi if di depan willnya di belakang if di tengah willnya di depan seperti itu ya jangan sampai kebalik-balik jelas karena ini tipe pertama dia menganggap kata kerja pertama rains berarti ada saja willnya ya ini bukan fakta ini tentang aktivitas ya jadi jawaban adalah will play correct ya wah kita dah masuk peringkat tiga nih ya selamat 10 ya max max bla 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 the newspaper if he if he went by train tipe keberapa ini tipe kedua ya ada went 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 itu kata kerja kedua ya jadi kata go went gone kalau tipe kedua if di tengah ya itu artinya kita taruh disini would ya mesti kenapa would ya iyalah kali ini kan kata kerja kedua tipe kedua ya pasti would ya tidak besar ragu nah udah peringkat dua nih ya soal nomor 11 if we arrive at 10 if we arrive at 10 bla 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 tyler's presentation ya jika kita datang tepat jam 10 kita bla 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 presentasi tyler's kalau kita lihat disini ya if di depan itu artinya would atau will ada di belakang gitu ya apakah will atau would atau would have nah kita lihat disini kata kuncinya ada kata arrived arrived kata kerja kedua ya bentuk kedua itu artinya pasti jawaban adalah would pasti gak usah ragu udah peringkat kedua lagi ya ini nanti peringkat satu nih ya if we walk so slowly we bla 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 late kita perhatikan lagi ini butuh keberapa ada walk ini kata kerjanya ya walk itu berjalan itu artinya dia kata kerja pertama kalau kata kerja pertama if nya di depan berarti ada will nya disini ya yang will ada dua yang mana apakah will being atau will be untuk menyatakan simple future itu gak ada will being gak ada ya jadi pasti jawaban adalah will be power up lagi kita udah masuk ke peringkat pertama sepertinya ya atau belum ya oh iya peringkat pertama beneran ya oke Paul would be a good artist if he bla bla more patience nah if nya di tengah ya kalau if di tengah sepertinya would be nya di atau would nya di depan ya sudah ada would kita gak boleh cari kata will atau would lagi dong ya gak bisa kan would itu kan bentuk kedua ya tipe kedua would be nah makanya kita harus cari kata kerja kedua kata kerja kedua cuma satu head ya number 14 ya if you bla 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 the young boy the stick he would hurt himself nah kira-kira dari sini if nya di depan will atau would nya di belakang gitu ya ada would hurt bukan would have ya kalau would saja itu tipe kedua kalau would have itu tipe ketiga ya seperti ini tipe kedua tipe kedua makanya dia harus kata kerja kedua yang mana ini pasti give lah gak mungkin yang lain ya soal nomor berikutnya nomor 15 masih ada 10 soal ya if they bla bla carefully they will hear jelas ini ada will hear will itu kan tipe pertama berarti disini harus kata kerja pertama nah semua ini yang kata kerja pertama yang mana ya pasti i listen oke betul ya oke next soal nomor 16 you would have slept much better you would have slept much better if you bla 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 ada would have kalau would have itu mesti ketiga tipe ketiga nah kalau tipe ketiga seperti ini itu pastinya disini harus ada kata have mesti itu ya cari yang ada kata headnya kenapa ya ini karena pembalasan dari kata have disini ya satu linear ya satu paralel ada would have ya disini head itu pasti jawaban adalah ini berikutnya nomor 17 amy ya amy if amy does the washing up her brother bla 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 the table jika amy cuci piring adiknya cuci mungkin ya membersihkan meja ada kata das das ini ada es nya kata kerja kok ada es ya itu pasti kata kerja pertama berarti tipe pertama tipe pertama itu pasti disini makanya will gitu ya mesti gak mungkin tidak ya nah kita power up lagi ini bentar lagi mau juara ini ya oke imuniti wah kita dapat imuniti kita makin kembal terhadap corona ini ya nomor 18 18 if the sun bla 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 we will go swimming jelas tipe pertama ya ada will disini berarti kita tipe pertama cari kata kerja ke pertama ini gak mungkin ada dua will ya gak mungkin salah ini tipe kedua ini kata kerja kedua tipe dua salah ini hanya C yang tipe ke satu shines ya nah udah juara pertama nih guys nomor 19 ya i wouldn't tell her if i bla 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 you she cannot keep secret kita lihat disini ada would not would not atau would saja pun gak masalah ya mereka berdua sama-sama penunjuk tipe kedua would ya bukan would have beda mau kamu variasi would not silahkan tanpa not pun gak masalah ya itu jenis ciri-ciri tipe kedua kalau tipe kedua sudah ketemu kita cari kata kerja keduanya apa kalau tidak ada kata kerja cuma ada tipe kedua ya pasti word karena word untuk semua aspek pronoun itu sudah dilengkapi jadi satu itu ya berapa ini 21 ya the students would have solved the problems ya ini ada would have would have disini itu adalah mesti bentuk ketiga pasti itu saya jamin ya kalau ada bentuk ketiga berarti kita harus cari kata kerja ketiga disini tadi sama-sama ada would have disini harus ada kata head tadi ya udah kita sepakati berarti jawabannya C head used pasti ya ada juara satu aja nih ya nomor 21 water bla 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 if you heat it up nah ini hati-hati ya ini banyak yang milih C will boil ya kenapa karena kita lihat disini ada if berarti disini sudah ada kata will ya kan gitu tadi ya heat up heat itu memanaskan kata kerja pertama berarti will dong pastinya dong tapi ingat tadi saya sampaikan jika ini berupa fakta fakta bahwa air mendidih jika kamu panaskan sampai 100 derajat Celcius itu fakta itu bukan rencana ya itu bukan suatu pengandian ya jadi kalau ada kalimat nyatakan fakta pakai if itu boleh tapi tidak perlu diawali dengan modal auxiliary apapun itu tidak boleh ya harus kata kerja pertama asli karena berupa fakta jadi jangan pilih C pasti salah pilih yang D boils ya bentuk pertama ADS nya correct ya nomor 22 22 selesai ini ya he wouldn't have been sleepy all the day if he bla bla late as late last night dia tentunya tidak akan ngantuk seharian jika dia tidur tadi malam nah kita lihat disini ya ada kata wouldn't have sama dengan would have tipe keberapa? tipe ketiga betul nah kalau tipe ketiga tadi saya sampaikan harus ada head nya pasti ada head nya A tidak ada B tidak ada C tidak ada hanya D yang ada head note nya soal nomor 20 berapa ini? 23 ya udah peringkat 1 udah paling juara nih ya 23 if the cat hides in the tree the dog bla 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 ya ini jika ini bukan fakta ya aktivitas ya jika seekor kucing yang bersembunyi di balik pohon tentunya anjing itu tidak akan menemukannya itu bukan fakta tapi sebuah aktivitas yang dilakukan oleh hewan ada height bentuk pertama if nya di depan berarti ada will nya di belakang berarti jawabannya adalah will not ini yang versi pertama soal nomor 24 almost done guys almost done if Kate if Kate bla 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 let me won't have to wait for her jelas sih ada kata want will to tadi saya sampaikan will not tidak akan pasti disini ada kata kerja pertama atau tubi pertama karena tidak ada kata kerja maka kita isi dengan tubi tubi pertama yang mana ya pasti is lah gak mungkin yang lain kayak gitu ya number the last number 25 wow sapu bersih ini ya jawaban-jawaban disini if you wait a minute if you wait a minute gak saja kalau mau nunggu satu menit ya kira-kira i bla bla with you kalau kita perhatikan disini ada kata wait wait kata kerjanya ya guys artinya dia kata kerja pertama tipe pertama tipe pertama kita tambahkan will disini i will go with you see our scores is the highest well done guys you are so so good and so best thank you very much for your attention see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep up your good work guys a a a a a a a